Luar biasa, tradisinya adalah bahasa Perancis di Madagaskar, tetapi Vero bisa belajar bahasa Indonesia, dan Siki yang bagus masih ingat ya. Kita di pesantren research di sini, tahun berapa ya nanti kita boleh saling menyapa. Dan nanti kita beri waktu untuk berbincang-bincang, tapi bolehlah kita mulai saja dulu dengan satu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana tradisi keilmuan dan tradisi ramadhan bisa kita bertemu dalam pesantren research. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat dosen yang baik itu dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan juga Universitas Muhammadiyah di Mataram, juga dari berbagai perguruan tinggi yang barangkali tertarik hadir untuk bisa ikut yang berdama-sama pada sore hari ini. Kita di Jogja tentu, kalau di Afrika pagi, dan di Utrecht pagi juga ya, Mas Andi ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa dalam tradisi bulan ramadhan, bulan penuh berkah, bulan pembelajaran, bulan puasa yang di dalamnya ada Nuzul Quran. Dan pada kesempatan ini adalah kita punya tradisi pesantren ini adalah pesantren inklusif, semua latar belakang agama, budaya, berbagai daerah bisa ikut dengan kebebasan penuh dan saling memahami, saling menguatkan, karena kita berada di jalan ilmu pengetahuan, jalan cahaya ilmu, dan dengan demikian kita berharap akan banyak memberikan manfaat kehidupan yang bermartabat, berdaulat, dan berkelanjutan. Ini fiksi yang penting di sekolah rakyat berdaulat adalah kalau kita ingin berdaulat, kita perlu mengembangkan keberdayaan atau berdaya. Dan kita harus menciptakan nilai tambah dengan berusaha. Akhirnya kita serahkan dengan tawakal, artinya. Berdaya berusaha lantawakal disingkat berdaulat adalah tradisi sekolah rakyat berdaulat, pun juga pesantren riset kalam. Karena gagasan-gagasan ini menyatu dalam satu hal yang kita kembangkan bersama-sama. Untuk itu, kita buka bersama-sama saja dengan Pak Jabat Manfaat. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara kita secara bersama-sama. Dan memang ini tradisinya demikian, tidak terlalu formalitas dengan berbagai tampukan, tapi langsung kita mendengarkan bagaimana pengalaman dan juga pengembangan santren riset kalam yang ada diampu atau dikembangkan oleh Dr. Ibrahim Ali untuk menyampaikan kabar, berita, dan bagaimana perkembangan serta rencana santren riset yang akan dikembangkan di Lombok dan Sumbawa. Itu kepada Mas Ibrahim Ali, saya persilahkan. Terima kasih. Atau perlu di ini, Mbak Isna bisa memberi akses untuk Mas Ibrahim Ali. Sudah diberi akses, Prof. Oke, ya. Terima kasih. Oke, sudah siap. Siap, Prof. Saya lagi cari materi, Prof. Ya, mudah-mudahan cuaca mendukung di antara kita. Di Jogja cuacanya mendukung, tapi mudah-mudahan tetap bisa diakses. Yang dari Belanda tambah bagus cuacanya itu. Mas Andi cuacanya bagus. Jogja banyak gangguan. Oke, sambil persiapan Mas Ibrahim Ali. Sudah siap, Prof. Sudah? Yuk. Materinya belum bisa saya share ya. Mohon di-share, mohon dikasih akses ya. Atau dibantu. Saya kirim ke Panitia, Mi. Ya, bisa dikirim ke saya dan Panitia, Mi. Oke, kita menyapa dulu. Apa kabar, Mbak Prisca Kiki Wulandari? Ini mahasiswa. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Posisi di mana? Posisi di mana katanya? Di Jogja, kah? Saya, Prof. Ya. Ya. Mas Bung Awang Darumurti, apa kabar di Bali? Alhamdulillah, Prof. Di sana budaya itu, Prof. Di sana budaya ya? Iya, iya. Asik-asik. Apa kabar, Fero? Mungkin bisa buka mic dan ini, apa namanya, video. Atau sedang kerja ya? Oke. Iya, sedang kerja. Sedang kerja ya. Kasih, sebentar, sebentar aja. Apa kabar di Madagaskar? Di sini kabar tidak terlalu baik karena dengan pandemi dan banyak orang meninggal. Oh ya? Dan kami belum dapat vaksin, tapi saya dan keluarga baiklah. Oke, ini ngobat rindu ya, vaksin rindu. Karena Vero ini barangkali keturunan Jawa ya. Pada abad, apa namanya, seribu tahun yang lalu, barangkali ada ekspedisi ke sana karena dia rindu ke Jawa, ke Jogja, sekolah di S2 Parisata, dan ikut penuh pesantren riset karena dia tinggal bersama saya di sini. Tahun berapa itu ya? Tahun 2014 atau 2013? 2013 ya, sama si dari Jerman itu ya? Iya, sama Amerika. Sama Adi Ibrahim juga. Oh, sama Ibrahim. Oh, ini kangen ini, obat kangen. Sayangnya sedia karena melihat gambarnya. Wah, hebat ini. Wais Prof, Alhamdulillah. Sudah bisa ya? Sekarang kita dahulukan yang muda, Pak Pur. Dan kita dari timur ini, silahkan sampaikan apa informasi perkembangan dan mungkin pengalaman waktu pesantren riset di sini. Alhamdulillah materinya sudah saya kirim di Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memandangkan kuji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat dan kerunianya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan rahmat yang penuh kebahagiaan sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam keadaan sehat dan olafiat, dalam keadaan berkuasa dalam menghadiri pembukaan pesantren riset di tahun 2021 ini. Salawat dan salam, selanjutnya kita pandangkan pada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau lah suri terhadirat kita dalam menuju kebahagiaan kita pada al-Islam. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ibadah puasa pada yang menjalankan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Prof Baikuni dan Prof Pur yang saya hormati, para alumni, para peserta yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pesantren riset mewujudkan generasi mandiri. Payahnya sudah tersambung ya. Terima kasih Pak, Pak Netia. Ke Prof tadi, Prof. Ke saya? Ya. Ya cerita-cerita dulu saja saya bantu. Oke, saya Prof. Materi ini sengaja saya angkat, karena berkaitan dengan, karena kami sebagai generasi pertama di pesantren riset, tentu tidak bisa lepas sebagai bentuk generasi-generasi yang siap untuk yang akan datang. Yang pertama, ada selayang pandang yang sudah saya buat di dalam slide ini. Ada poin yang paling utama, bahwa banyak orang menutup mata terhadap pendidikan pesantren. Padahal sebenarnya pesantren itu sangat menarik buat kita ya. Sangat banyak kita belajar tentang agama dan juga berbagai macam pengumuman ilmu dan teknologi. Di sini di satu sisi, pesantren riset atau kalang, kalasan alat alam, sebagai sekolah rakyat berdaulat, berdaya, berusaha, dan tawakal dengan alumni dari seluruh pelosok penjuru dunia. Ada pun goal yang kita bangun dari, yang bisa saya dapat, yang bisa saya ambil di hikmah, bahwa membentuk alumni pesantren riset semakin produktif dan kreatif tanpa batas. Ada pun program yang pernah kami alami, yang kami laksanakan selama pesantren riset. Yang pertama, ada workshop dan pendampingan. Yang kedua, ada diskusi antara peserta. Yang ketiga, ada sholat berjamaah. Yang keempat, ada taraweh berjamaah dengan masyarakat di sekitar kalang. Yang terakhir, ada sedekah jariah pada tanggal 16 Ramadan atau mendekati 17 Ramadan. Selanjutnya, ada output yang bisa kami peroleh selama kegiatan pesantren riset ini. Yang pertama, jaringan alumni pesantren riset seluruh dunia. Di sini ada Mbak Pero, selamat datang Mbak Pero, dari Madagaskar. Yang kedua, Amerika Serikat, saya lupa namanya itu. Yang terakhir, dari Indonesia, ini dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai dengan Papua. Sudah saya bantu, bisa lihat ya. Ada pun output yang kami peroleh selama kegiatan pesantren riset yang kami alami. Yang pertama, produktif dalam bidang riset. Karena bidang saya di dosen, jadi alhamdulillah sekali, selain pendidikan kita cepat sekali, cepat selesai dari kegiatan pesantren riset itu. Yang kedua, kami memperoleh ilmu, terutama dalam bidang riset, dari hampir kegiatan kami kemarin itu, kami memperoleh hibadikti hampir 4 tahun selama selesai kegiatan pesantren riset kemarin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis buku. Dari selesai pendidikan pesantren itu, saya menulis buku yang pertama tentang kata pengantarnya dari Prof sendiri, ini dimensi ruang desa tertinggal di Nusa Tenggara Barat. Ini beliau yang kata pengantarnya, alhamdulillah, terima kasih Prof, semoga berkah ilmunya. Yang kedua, ada manajemen badan usaha milik desa. Yang ketiga, ada pengelolaan badan usaha milik desa di kawasan tambang. Yang selanjutnya, ada pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Semua buku ini idenya dasarnya dari pesantren riset kemarin. Sehingga menjadi poin buat kami, dan tidak sia-sia bagi peserta yang baru datang, jangan tidak ada kata kecewa, karena ini akan menjadi sebuah poin sebagai fondasi dasar untuk mulai untuk berpikir kritis. Selanjutnya, implementasi daripada SDJS berbasis riset. Kenapa saya mengambil SDJS di sini? Karena poin yang utama yang saya ingin bangun adalah kemiskinan. Apalagi saya fokus pada kemiskinan. Yang dari poin utama yang kami proli dari sini, ini kebetulan roadmap yang akan saya buat ini. Ini roadmap hasil penelitian saya di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah ada beberapa pembayaran dari Dikti, dan juga dari beberapa donator yang membantu daripada penelitian. Saat ini yang terakhir, kami melakukan pemerintahan tentang ekonomi kreatif yang ada di kawasan tambang. Ini sedang berjalan saat ini. Mudah-mudahan bukunya bisa terbuat di tahun 2021 di akhir ini nanti. Terima kasih, Prof. Ini hasil temuan yang berkaitan dengan ekonomi desa yang ada di kawasan tambang itu. Bahwa BUMDES pada perdesaan kawasan tambang itu belum berhasil secara total dalam peningkatan jelataan merahkat dari unit program BUMDES. Ini berkaitan dengan yang paling utama, kelebihannya itu mudah akses keuangan. Apalagi dengan adanya undang-undang desa itu, setiap desa diwajibkan membentuk BUMDES. Sehingga peluang untuk memperoleh anggaran itu sangat mudah. Apalagi dengan adanya SPB, simpan pinjam untuk perempuan. Yang kedua, peningkatan ekonomi rumah tangga. Ini ada peluang besar buat ibu-ibu di desa untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui anggaran yang diperoleh dari pihak desa melalui BUMDES. Namun, dibalik itu semua, ada beberapa kelemahan yang bisa kita peroleh bagi kaitan dengan situ. Kebijakan kurang pro pada masyarakat yang ada di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada faktor penggambar dalam pengelolaan BUMDES itu sendiri. Yang pertama, ada faktor anggaran. Yang kedua, faktor sumber daya pengelolaan BUMDES itu sendiri. Yang ketiga, terbatasnya dukungan dari pihak swasta. Mengapa ini terjadi? Bahwa ternyata, walaupun sebenarnya kawasan tambang itu penuh dengan emas, tapi ternyata tidak ada dukungan pada masyarakat sekitar untuk mendukung pada ekonomi kreatif. Apalagi sekarang ini, perusahaan lebih fokus pada peningkatan ekonomi karyawan. Yang selanjutnya, faktor pendukung, penguat daripada program ini sendiri adalah adanya sumber daya alam yang dilindiki oleh masyarakat sekitar tambang. Untuk mendukung daripada ekonomi kreatif masyarakat, ini bentuk mengadakan pelatihan di masyarakat Sumbawa. Ini kami mengadakan pelatihan, terutama dalam pengabdian masyarakat. Ini ada terlibat di koran lokal, koran Lombok Post. Ini umat bantu BUMDES melalui lebih produktif. Begitu juga dengan ini bentuk pengabdian. Ini kami bantu melalui pelatihan-pelatihan juga pada administrasi sebatin jam yang ada di Lombok Tengang. Ini yang kami baca dari hal-hal lain tadi. Ternyata ada peluang yang bisa kami baca dari pesantaran riset itu. Yang paling utama, alumni pesantaran riset antar daerah dan negara. Ini peluang yang memang perlu kita baca. Sehingga kita bisa menjadi sentral data yang bisa kita peroleh apakah data-datanya ekonomi, data-data yang perlu kita berkaitan dengan potensi daerah, potensi negara yang bisa kita ambil untuk jadi bahan penelitian. Yang kedua, alumni pesantaran riset antar bidang ilmu dan agama. Ini menarik ya. Kenapa menariknya itu? Karena bisa kita sharing, saling berbagi ilmu, saling share. Apa yang menjadi potensi daerah kita, apa yang bisa kita perbuat untuk jangka panjang. Ini salah satu tindak lanjut daripada apa yang kami peroleh kemarin itu. Kami di Mataram, terutama di NTB, kami melakukan pesantaran riset BAT 1. Ini ada dua lokasi yang saya lakukan. Karena saya tinggal di Mataram, saya berusaha untuk melakukan pesantaran riset di Mataram yang pertama dulu. Yang kedua, kami melakukan pesantaran riset di Sumbawa. Karena cepat orang tua saya berasal. Sehingga saya bisa kecepatan, selain saya berbagi ilmu untuk dengan masyarakat Sumbawa, saya juga bisa melakukan sesuatu dengan keluarga. Next, pro. Yang terakhir, ada kebanggaan buat saya selama bergabung di dalam pesantaran riset, saya dapat ilmunya, saya dapat amalnya, dan saya dapat imannya. Dengan iman, saya dapat belajar dari apa yang sudah saya peroleh dalam kehidupan sehari-hari, baik memberi maupun menerima. Apa yang dari kegiatan-kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, dari beberapa paparan tadi, saya memberikan sebuah garis besar. Ternyata, alumni pesantaran riset yang outputnya itu membentuk alumni pesantaran riset yang mendiri dan siap bersaing di tengah masyarakat global. Mungkin itu saja, Pro, sebagai gambaran umum tentang apa-apa yang sudah kami alami selama pesantaran riset jahulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ibrahim Ali. Dokternya dalam bidang kemiskinan di lingkar tambang emas di Sumbawa. Saya kira sebuah mengangkat desertasi yang sangat kontradiktif fenomenanya, yaitu sebuah tambang emas yang biasanya glamor dan itu memang ekstraktif dari kapital intensif oleh perusahaan-perusahaan mining yang besar sekali. Tapi pertanyaannya mengapa kemiskinan ada di sekitar tambang yang itu kemiskinannya, kemiskinan akut. Tidak sekedar kemiskinan biasa, tetapi dia terdampak karena lingkungan hidupnya juga mengalami degradasi dan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan desertasi itu dan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, dari hari ke hari semakin membaik kondisi masyarakat. Saya kira pemerintah maupun pengusaha juga pengennya juga ada kebaikan dan perbaikan atas apa yang dia lakukan. Tetapi fakta di lapangan yang masih seperti itu tentu kita bisa memperbaiki dengan keadaan-keadaan yang lebih baik. Saya kira tidak terlalu berpanjang lebar dulu, kita berikan kesempatan Prof. Purwo Santoso untuk menyampaikan berbagai kakasan dan rencana dalam pesantren Kaman Danu dan mungkin kita bisa akan ikut juga bersama-sama karena banyak hal yang sangat kita minati. Mungkau Prof. Purwo. Oke, Maturnon. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bapak-Pak. Pabak-Pakuk ini yang saya sangat hormati, sangat kagumi. Mungkin saya harus panggil keai ya, karena pemimpin pesantren ya. Mas Muhammad Ibrahim Mali, yang sudah menginspirasi saya dan kawan-kawan, teman-teman dari berbagai penjuru dunia ya, di negeri Eropa, ada Mas Andi Yanwardi, ini dulu teman diskusi saya, juga ngurusi tambang. Tambang hutan ya? Ya Pak. Dan kemudian ada nanti teman-teman dari UNU, saya soan ke sini membawa gerombolan besar dosen-dosen UNU, yang saya kasih mandat untuk ikut memperkaya tradisi kepesantrenan. Di UNU kita punya pesantren, ini UNU Yogyakarta, sorry, harus didetilkan, karena ada banyak UNU di tempat lain. Di UNU Yogyakarta ada Fakultas Dilosa Islamnya yang juga mengampu pesantren, di sana ada banyak hafit-hahfitoh yang ikut menghafalkan dan punya tradisi ngaji kitab, yang saya kira ya standar pesantren, dengan bus-bus yang saya kira punya kaliber anulah. Bagaimana normalnya pesantren? Dan saya ini kan ngurusi pesantren yang tidak normal, karena berusaha untuk membuat universitas itu berusaha untuk menyambungkan tradisi ngaji pesantren dengan tradisi kampus, dan oleh karena itu maka ketika dari awal kami mendirikan atau mengusung berdirinya Universitas Natul Ulama, kami punya tiga kata kunci, bridging. Ini ada tradisi pesantren, tradisi kampus, yang sama-sama punya kebaikan, dan tradisi pesantren itu sangat kuat di dalam literatur review, tetapi tidak memprioritaskan, karena dikaji secara anusambil lalu, kajian-kajian empirik. Sementara tradisi kampus itu sangat empirik, dan teksnya itu tidak mengajuk pada teks yang diajuk oleh pesantren, karena kita punya kitab kuning dan kampus itu kitabnya tidak kuning ya. Dan ada keperluan kami untuk bridging, menjembatani dua tradisi atau tradisi yang berbeda-beda, dan caranya bagaimana supaya tidak terjebak karena sama-sama baik, lalu ada sekian banyak kaedah. Tapi kaedah yang utama itu adalah kaedah kontekstual. Kiyai-Kiyai itu ngajinya sangat kontekstual, sehingga kalau ada teks, misalnya Kiyai itu ngaji, apa namanya, mohon maaf ini berisi karena hujan, katakanlah Kiyai-Kiyai itu ngaji beberapa ayat Al-Qur'an, atau ayat di dalam kitab-kitab itu, sarahnya, penjelasannya itu dari berbagai kitab, sehingga tradisinya itu sangat interdisipliner, dan multi-perspektif. Yang tradisi berangkat dari realita empirik itu tidak banyak dikembangkan, dan disitulah orang-orang yang punya tradisi riset di kampus itu punya keunggulan, dan kami karena lembaganya adalah universitas, kemudian ingin menjembatani dua-duanya. Dan karena itu lalu rapat internal pimpinan Universitas Nadelulama Yogyakarta menyempakati untuk menugasi dosen-dosen, terutama yang belum kelar ngurus jabatan fungsional, untuk menggunakan forum ini, memotivasi diri, belajar satu sama lain, dan bikin komunitas berjaring, sehingga iklim akademik yang sudah terbiasa kita hadapi, kata alami di kampus, itu kemudian terkayakan oleh tradisi-tradisi empiris, seperti tadi masih Belahim Ali contohkan. Dan di sisi lain, ketika kita menyelenggarakan kampus, itu juga merancang kegiatan-kegiatan yang di UGM disebut sebagai RDK, di kampus, karena di pesantren itu sudah terbiasa ngaji, ya kita balik sehingga kemudian tradisinya itu tidak tradisi ngaji, sebagaimana biasanya, dan menggunakan forum atau audien yang lebih luas itu menjadi tantangan kita. Jadi saya dan teman-teman ingin ikut belajar bersama di pondok pesantren Kalam ini, dan kalau diperlukan guru-guru ngaji kitabnya, kami punya. Tapi saya bukan gurunya, saya hanya asisten atau pembantunya, guru-guru kiai-kiai untuk bisa ikut mewarnai, dan kali ini yang hadir adalah teman-teman dosen. Dan ada paket acara standar yang sudah kami bakukan, namanya Kamandanu, Ramandan di kampus NU, dan panitianya Mas Burhan juga ikut dalam kegiatan penyiapan acara ini, dan saya ingin minta waktu memberikan kesempatan kepada Mas Burhan untuk memperkenalkan teman-teman dari UNU yang ikut bergabung di sini, dan kemudian nanti mengusulkan sejumlah hal. Tapi yang penting lagi adalah menginformasikan paket-paket acara di unitas NU atau tadi paket acara Kamandanu. Jadi kalau Kalam punya event pesan dan riset, lalu UNU itu punya Kamandanu. Ini bukan Kamandanu yang jagoan itu ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Burhan, kewapan nitya Kamandanu, untuk sharing informasi tentang Kamandanu, dan juga sambil menyebut atau memperkenalkan teman-teman dari dosen UNU yang ikut tergabung di sini. Saya persilakan Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share? Mohon Mbak Isna diberi akses. Terima kasih. Sudah diberi akses, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Fikuni, salah satu pengasuh dari pesantren Kalam, pesantren riset Kalam, yang kami hormati Prof. Puro Samprosong, rektor dari Universitas Nahdol-Ulamat Yogyakarta, dan Bapak-Ibu semua yang hadir pada acara pembukaan pesantren riset Kalam tahun 2001. Sebenarnya, mohon maaf Prof, ini kami tidak bisa share screen ya. Kami sedang sambil memandu kegiatan UNU mengaji, salah satu kegiatan dari Kamandan Uci. Jadi yang laptop kita gunakan untuk kegiatan UNU, dan ini menggunakan HP. Mohon maaf sebelumnya. sesuai arahan dari Prof. Puro, bahwa untuk Kamandan Uci tahun ini, kami memutuskan untuk ikut dan berkolaborasi dalam kegiatan yang dilakukan atau dilakukan oleh pesantren Kalam, yaitu pesantren riset Kromaton. Kemudian, teman-teman yang kemudian ditugaskan oleh Universitas adalah teman-teman dosen, dosen UNU Yogyakarta secara umum, kemudian khususnya ada dosen-dosen khusus yang diberi mandat untuk ikut dalam kegiatan ini. Di dalam Zoom ini ada beberapa teman dosen UNU Yogyakarta yang sudah hadir, diantaranya ada Bapak Rofiki, Bapak Rofiki, ini adalah Muhammad Rofiki, beliau adalah dosen di Fakultas Kiroza Islamia, turusan Studi Islam Interdiscipliner. Kemudian ada Ibu Nur Saudah Al-Arifah, ini adalah dosen di Fakultas Industri Halal. Kemudian ada Ibu Nurul Salehawati, beliau juga dosen di Fakultas Industri Halal dan masih banyak lagi teman-teman dosen UNU Yogyakarta yang hadir dan berpartisipasi di dalam pembukaan kegiatan pesan tren riset yang dilakukan oleh Salam. Kemudian kami sampaikan beberapa program yang dilakukan oleh Panetia Kamandanu. Kamandanu ini adalah singkatan dari Kegiatan Romagon di Kampus UNU, kita singkat dengan Kamandanu, ini baru berjalan empat tahun, ini adalah tahun keempat pelaksanaan Kamandanu. Pada tahun ini beberapa agenda yang dilakukan untuk kegiatan Kamandanu ada webinar, webinar yang dilakukan oleh setiap fakultas yang mana tema besarnya adalah Sosial Toleran, yang mana tema Sosial Toleran ini dibahas dalam perspektif lima fakultas masing-masing, itu lima fakultas yang ada di UNU Yogyakarta, pertama ada Fakultas Kirosa Islamia, kemudian ada Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Teknik Informatika, dan ada Fakultas Industri Halal. Kemudian acara selanjutnya dilaksanakan oleh Kamandanu, ada kegiatan Tadarus Al-Quran, yang dilakukan oleh para mahasiswa UNU Yogyakarta yang mengikuti program tahpit di Pondok Pesantren UNU Yogyakarta, ini dilaksanakan setiap malam pada Karawih, kemudian setelah itu ada pengajian kitab, pengajian kitab ini ada tiga kitab yang dikaji pada bulan Ramadan ini, yang pertama ada kitab Nasuhil Ibad, ini adalah kitab tentang akhlak, yang dilaksanakan setiap sore, jam 16-17, yang diampu oleh salah satu dosen UNU Yogyakarta, sekaligus pengasuh dari Pesantren UNU, yaitu Pesantren UNU, kemudian ada ngaji Bidayatul Hidayah, yang dilaksanakan pada setiap hari, jam 13-14, pengampunya adalah Giyihati Giyihirus Saha, kemudian ada ngaji kitab, kerja Ahlu Sunnah Walid Jemaah, ini untuk sivitas dosen dan pendidik, yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, pukul 13.30 sampai 14.30, kemudian ada kegiatan dengan tema, ngaji tematik aswada, jadi ini adalah kajian yang sifatnya tematik, membahas tema-tema yang ada dalam Ahlu Sunnah Walid Jemaah, ada tiga pertemuan, pertemuan pertama hari ini, dan pada sore ini, yaitu membahas tentang Akhidah Aswaja Asaryah dan Maturidiyah, kemudian selasa selanjutnya adalah membahas tentang Tasawuf Aswaja, dan pada selasa yang ketiga, membahas tentang filsafat dalam tradisi Aswaja, yaitu melihat dimensi saintifik dari kajaran sunni. Kemudian ada kegiatan peringatan nunjuk dari Al-Quran, yang nanti pemaatrinya adalah Bapak T. Haji Fajar Abdul Fasir, beliau adalah Ketua LPM atau Lembaga Fasul Masail PWN Ujung Jakarta. Itu adalah beberapa kegiatan program yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Panitia Kamandanu, Prof. Mungkin itu yang bisa kita share, mohon maaf ketertabasannya, karena ini sambil mandu kegiatan unung-mengacing, Prof. Ampun Tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih garis bawah sedikit supaya waktunya tidak terlalu berdele-dele. Soal tadi istilah, mungkin ada teman-teman yang belum familiar, Aswaja itu adalah singkatan dari Ahlus Sunnah Waljamah, itu adalah doktrinnya NU, termasuk kaedah-kaedah keilmuannya. Dan juga tadi ada lembaga Fasul Masail, itu adalah lembaga perdebatan VK sebetulnya. Dan VK itu dalam tradisi NU itu dipelajari secara mendalam, dan ada sekian banyak mazhab, dan satu isu yang muncul, current issues yang muncul, itu diperdebatkan di sana. Dan UNU berusaha untuk mengadopsi perdebatan berbasis teks, referensi teks itu menjadi metode belajar, tetapi ini masih dalam proses mencerna itu. Oke, saya ingin menggarisbawahi, NU punya tradisi besar, dan UNU itu punya tanggung jawab untuk melawat tradisi besar. Lalu keterlibatan saya dan teman-teman di forum ini adalah untuk pengkayaan kegiatan, kekayaan perspektif, karena ada tradisi ngaji kitab yang saya kira saya tidak berani untuk mengubah-ubah, tetapi kalau bisa memperkaya dengan tradisi kajian empirik, atau dikaitkan dengan gerakan-gerakan keilmuan yang selama ini sudah Prof. Baikun ini geluti, itu kami mendapatkan pengkayaan, dan kemudian dengan itu sering dipojok-pojokkan dengan istilah tradisional. Kami tidak nyaman dengan istilah itu, tetapi gagasan yang kami miliki itu mengelola perubahan dari waktu ke waktu. Oke, saya ingin menggarisbawahi begini, sebagai tradisi keilmuan, NU dengan pesantren-pesantrennya itu sudah given, dan menghasilkan karakter yang sekarang ini menjadi sandaran pemerintah Republik Indonesia di dalam pendidikan karakter. Dan kalau pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat mata kuliah pendidikan karakter, itu mata kuliahnya ada, tetapi karakternya belum terlalu terbentuk. Sebaliknya di pesantren, itu judul mata kuliahnya tidak terlalu penting, tetapi karakternya itu jadi karena kurikulumnya itu dijalani, hidden kurikulum yang berjalan. Begitu juga di tradisi kampus pada umumnya ilmu empirik itu didalami, tetapi refleksinya itu saya kira kita bisa lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang terbiasa ngaji kitab. Nah, oleh karena ada tradisi yang bisa saling melengkap forum ini, teman-teman dari dosen UNU mohon dibantu, dan kalau misalnya slot waktu yang disediakan, sore seperti ini, itu masih belum mencukupi, karena teman-teman punya usulan untuk penyelesaian tugas kelembagaan untuk mengurus sertifikasi dosen dengan memperlebanyak produk-produk penelitian atau melakukan konteksualisasi materi-materi pembelajaran di kampus, mohon dipertimbangkan untuk nambah waktu di malam hari, sehingga sebagian dari dosen yang kita sudah kirimkan ke sini, kalau memang bisa difasilitasi dan membuat volume tambahan, itu di malam hari kita bisa pertimbangkan untuk membuat acara itu, dan konsep ini sudah kami konsultasikan kepada Pelopo Baikuni di ruang tertutup sebelum kita gelar acara ini. Yang terakhir, tradisi Ramadan itu memang tradisi ngaji khusus di pesantin-pesantin, itu kemudian ada kitab-kitab khusus yang dibaca, dan kalau di kampus kemudian ada tradisi itu sebenarnya kan kesempatan untuk saling belajar. Dan pembelajaran ilmu, apa namanya, istilah saya ilmu empiris, yang basisnya adalah observasi atau pengamatan dan fakta-fakta empirik yang dikumpulkan, itu menjadi kebutuhan NU supaya bisa tidak gagap dengan wacana, dengan konsep yang berbeda di luar, meskipun senyatanya wacana itu hanya beda istilah. Dan membiasakan, menggunakan istilah yang dipakai oleh orang lain, meskipun dalam tradisi ngaji itu sudah ada, itu sangat penting supaya kita bisa cepat update. Dan sebaliknya, kalau teman-teman yang ikut dalam forum ini berkehendak atau berminat untuk ikut ngaji, mungkin ada requisit yang agak susah ya, misalnya ngaji kitab itu ada cara untuk menerjemahkan kitab kata-perkata dan kemudian memanai, itu mungkin agak berat, mungkin kita bisa cari sesi-sesi yang lebih pas. Tetapi hasrat untuk saling memperkaya forum dan saling memperkaya tradisi, sehingga Ramadan ini tidak hanya sekedar masa berlapar-lapar, tetapi juga masa untuk mengasah judi, membiasakan ilmu diamalkan. Dan gagasan ilmu dan amal itu tadi sudah diilustrasikan oleh Mas Ibrahim Ali. Dan kalau memang ke depan kita bisa berkolaborasi dengan persiapan yang lebih panjang, dengan pengalaman berkolaborasi kali ini, bulan Ramadan ini, insya Allah kolaborasi antara UNU dengan Pesantren Kalam akan bisa menjadi lebih sistematik. Dan ini kan dipertemukan oleh sama-sama pinggiran ya. NU selama ini di pinggiran. Dan Prof. Baikun itu dengan bangga membuat pusat-pusat di pinggiran. Sehingga ini tradisi pusat di pinggiran. Lalu selama ini kami berkonsultasi dengan mengajak Mas Dr. Aminto Hari. Saya kira beliau ikut hadir di sini. Ini adalah jembatan saya untuk menimbang-nimbang kajian pesantren karena dia dokter di ilmu politik dan juga santri tulen. Sehingga kalau memang ada keperluan untuk membuat desain yang lebih tepat guna mungkin tidak terlalu dimanding untuk mengadopsi tradisi ngaji kitab. Tetapi pada saat yang sama bisa dijabarkan. Karena Mas Aminto Hari ini adalah pemimpin lembaga yang inovatif namanya apa? Satu nama ya? Satu kata. Satu kata itu mengajak untuk kita membiasakan bikin riset-riset terapan. Riset-riset terapan itu nanti mungkin kita bisa diskusikan sambil jalan. Tetapi forum yang sangat kaya latar belakang sangat kaya perspektif ini saya kini bisa mencerdaskan kita dan pada saat yang sama membantu kita refleksi dan mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu amalia yang kelihatan bentuk konkretnya dan di Ramadan ini kita berharap bisa mensucikan diri dengan menggali dan mengamalkan ilmu baik yang ilmu yang ada di dalam kitab-kitab kuning maupun ada di dalam kitab-kitab kampus kira-kira gitu. Saya kira saya tidak fair kalau terlalu banyak mencita waktu ada banyak hal yang saya ingin share tetapi nanti kita bisa bicarakan sambil jalan. Matunun, Prof. Baikuni. Ada satu yang penting Waalaikumsalam tapi saya pengen nambah ada satu kata kunci yang disampaikan penting yaitu tentang social tolerance yang tadi disampaikan Pak Mas Burhani mohon dielaborasi sedikit karena ini penting sekali di era di mana kita pakai digital word semacam ini kita perlu adaptasi dan juga tangguh di dalam mensikapi bagaimana perbedaan itu sebuah rahmat sebuah rahmat dan social tolerance apa yang dikonsepkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama mohon dielaborasikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Burhan. Mas Burhan tadi memang tidak terlalu spesifik dan ini adalah agenda yang saya pasang supaya bisa menjawab peruntutan zaman dan kemudian saya memang meminta teman-teman dari fakultas-fakultas untuk menjabarkan prinsip social tolerance yang ada rujukannya di dalam kitab tetapi rujukan empiriknya itu justru sedang menjadi pikiran itu dan memang UNU itu mencanangkan asah kompetensi di bidang sosial toleran itu karena Indonesia itu sedang membutuhkan tetapi kalangan NU sendiri tidak terbiasa dengan gadget yang sekarang ini sedang dipakai yang tadi dijadikan biang keladi tetapi menurut saya biang keladinya bukan di gadget karena gadget itu hanya instrumen justru instrumentasi wacana itu yang penting dan oleh karena itu kalau misalnya teman-teman yang ahli informatika atau orang yang menguasai bagaimana teknik bermedia itu bisa ikut ambil bagian maka teman-teman akan bisa lebih banyak jadi memang UNU sedang berusaha untuk menggeluti itu dan untuk itu lalu kita mendirikan lembaga baru syariah finance and digital ekonomi dan ketika syariah finance ini diwacanakan ada wacana-wacana dalam kitab yang kemudian kita perlu jabarkan tetapi dijabarkan dalam bahasa industri begitu juga ketika sosial toleran itu sudah dipraktekkan di dalam pondok pesantren atau dalam kultur santri yang tidak santri itu kemudian perlu waktu untuk bisa beradaplasi karena yang diperlukan itu sebenarnya adalah kearifan bukan penguasaan informasi dan asal kearifan itu kehebatan yang kiai-kiai tetapi sekali lagi tidak banyak kiai yang mahir di dalam menggunakan teknik komunikasi modern dalam menu sosial media hanya sedikit orang yang kita bisa sebut misalnya Gus Mus kiai Musafah Bisri lalu apa namanya Gus Nadir Shahusen dari Melbourne lalu ada seumlah tokoh yang lain dan kita perlu belajar bersama karena ada substansi sosial tolerans yang kita punya stok pengetahuannya tetapi ada instrumen yang menjadikan penguasaan atau kearifan itu tersalurkan itu kita tidak menguasai sehingga ada dua jenis kompetensi yang saya ingin share dan menggeluti itu bagaimana konteks yang tadi misalnya segini sosial tolerans sekarang ini meresahkan itu kan gara-gara pemilu pemilu karena pemilu yang kita ajarkan dan kita praktekan itu pemilu ala liberal dan kemudian gagasan pemilu itu mencaratkan kontestasi dan dalam kontestasi itu strategi pemenangan organisasi sentimen sehingga sebetulnya intoleransi itu mengkhawatirkan justru ketika kita lacak dari komunikasi di sosial media tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya tidak semengerikan itu yang kedua tantangan utama dan literasi digital yang di dikewarnai atau dikerangkai tadi ada kitab-kitab akhlak yang secara khusus dikaji dengan cara tekstual tetapi implementasinya itu nanti kita bisa diskusikan bersama dan kalau memang diperlukan sesi khusus membicarakan itu di forum ini saya bisa usulkan kepada teman-teman untuk ikut masuk ke forum ini sehingga kemudian ada cara mendeliver sosial toleransi untuk internal UNU yang isinya sebanyakan memang orang sudah berkultur santri dengan audien yang mungkin tuntutan apa namanya literasi agamanya tidak tidak sekuat yang ada di dalam kelas-kelas di UNU jadi itu mungkin solusi sementara supaya hal yang gantung kita bisa follow up di dalam perjadwalan di hari-hari berikutnya monggo saya kembalikan ya terima kasih Pak nanti kayaknya perlu pendalaman pendalaman dengan tema khusus kita cari waktu yang tepat untuk bisa kita mendalami dan mengimplementasikan social tolerance yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dimana bahkan dunia karena keragaman kehidupan ini memerlukan satu rajutan dan penyulaman agar keperagaman itu menjadi keindahan saya sekarang masuk dunia seni banyak keluar masuk galeri untuk ikut pameran maupun jadi apa namanya membuka pameran tapi yang kelas kecil-kecilan di kampungan karena dunia seni pun juga memerlukan satu dukungan di masa pandemi dan nampaknya perlu kita temani juga tidak hanya saintifik tidak hanya social transformation tapi juga seni budaya ini juga menarik oleh karena itu kita lanjut dulu ya nanti saya beri kesempatan juga berbincang di sini ada juga Profesor Ira Obadiana yang mengajar di Australia yang Alhamdulillah bisa hadir nanti mungkin bisa sharing tentang halal industri dan apa namanya muslim turism traveler dan seterusnya dimana beliau menulis di jurnal-jurnal terbaik di dunia dan juga dari putra nanti saya beri kesempatan Mas Andi untuk berbincang lagi dengan Pak Pur sejauh mana studimu dan bagaimana selesai dan kolaborasi dari sana ke Jogja nanti juga dan beberapa teman yang lain tadi yang memungkinkan untuk juga bisa bergabung di sini Yai Mustafid Alhamdulillah bisa hadir juga calon dokter Rizal Umalera dari Maluku mungkin bisa nanti bagaimana situasi kepulauan ini dan saya sebenarnya juga menunggu si Saudara Soni Lamoren dari NTT untuk bergabung kalau sudah bergabung nanti kita dengarkan bagaimana kondisi terakhir dari kepencanaan di Maluku dan kemudian mungkin kita bisa kerjakan atau dukung dan seterusnya itu Nah Giam Mustafid Alhamdulillah bisa hadir dan selamat datang izinkan untuk Alhamdulillah bisa hadir saya Alhamdulillah saya coba ini apa namanya sharing dulu nanti kita juga beri kesempatan untuk mendoakan kita semuanya Giam Mustafid mudah-mudahan masih berkenan sampai penutupan sore hari ini ya saya coba share apa yang saya siapkan sedikit tentang kalam supaya memberi pemahaman bersama tentang tradisi yang merupakan pesantren pinggiran pesantren yang sangat kecil jangan dibayangkan ini punya apa kurikulum yang hebat ataupun juga kitab-kitab yang luar biasa enggak kalam ini adalah pesantren pinggiran karena kita berada dalam situasi di pinggir desa di Jogja tetapi juga kita mengembangkan apa namanya pembelajaran dari anak-anak kecil sehingga kalasan anak alam sebenarnya kalasan itu adalah sebuah kejamatan di timur Jogja dan ini menarik ada candi di sekitar kami tinggal ini saya tinggal di kanan-kiri candi utara-selatan barat-timur dikelilingi candi-candi dan ada candi-sewu juga dan anak-anak bagaimana dia bisa belajar di kawasan yang penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa ini bersama Kim Ujar dan seterusnya yang kadang-kadang sering ikut dadir menemani anak-anak lalu anak-anak ini bisa bermain membaca puisi bermain peran dan seterusnya di arena pelataran-pelataran di sekitar Taman Candi dan pernah juga diekspos dalam satu TVRI untuk kompetisi film disebut juga anak-anak candi jadi mereka ini belajar interaktif dengan warisan dari agama Hindu dan kebudayaan Hindu-Buddha di sekitar kita pada masa itu dipelajarinya dan inilah satu bentuk cara belajar orang-orang pinggiran baik itu kami ada di pinggiran sebuah kota penting yaitu Yogyakarta ataupun juga kami di pojok desa yang seringkali transformasi pertanian sudah tidak lagi memungkinkan sehingga salah satu jalan adalah bagaimana anak-anak menjadi ladang sawah bagi orang tuanya kehidupan berkelanjutan di masa depan disinilah kami tumbuh di dalam kesederhanaan dan karena saya mengajar di UGM ini terus terang juga disklos juga opening my mind saya mengajak para mahasiswa S1 S2 S3 kuliah dengan lesean di depan rumah kami ada tempat sedikit tapi sebelum mereka ke rumah kami saya minta mereka keliling di sekitar candi untuk memahami kebudayaan masa silam 1200 tahun yang lalu apa saja yang bisa dilihat kemudian sampai di rumah kami biasanya jam 10 dua jam kita diskusi lalu makan siang bersama apa adanya dengan disini dan akhirnya tradisi ini jadi masa ramadhan masa kita tidak manfaatkan lalu kemudian kita jadikan ramadhan sebagai cara untuk kita meniti jalan cahaya ilmu itulah kira-kira sedikit background tentang desa kecil di Tertomartani Yogyakarta Profesor Ira pernah juga main sore-sore ke sini mungkin masih ingat tempat ini dan kalau kita lihat Indonesia itu sangat luar biasa ini lukisan saya di masa pandemi sudah ikut pameran di galeri saya gambarkan itu dinamika magma itu seperti candi borobudur dinamis lalu kemudian dia yang membentuk Indonesia dan disitulah emas perak mangan tambang-tambang itu bermunculan karena desakat magma dan seterusnya dan kemudian terbentuklah keindahan dan tantangan Indonesia dan keragaman alam dan judaya maka bagi para mahasiswa yang sedang meneliti program S3 besertasi saya selalu mengingatkan untuk menemukan the diamond of dissertation apa diamon atau apa namanya mutiara dari desertasinya itu yang ditawarkan pada solusi untuk keilmuan maupun juga kemaslahatan bangsa umat manusia the diamond of dissertation itu apabila dia mendapatkan tekanan yang sangat tinggi panas yang sangat luar biasa dan waktu yang lama maka dari karbon menjadi diamond memang karbon itu unsur yang ada di ini dia bisa menjadi arang saja karena manasannya tidak terlalu tinggi dan tidak ada tekanan dia jadi arang berguna untuk dipaksa atau dia bisa menjadi batu bara dia ada panas dan tekanan tapi satu ton batu bara kalah dengan satu gram diamond tetapi sebuah dissertation harusnya mencapai the diamond of dissertation bagaimana cara proses itu harus ada tekanan yang tinggi panas yang luar biasa dan waktu yang lama maka disinilah kita butuh 17 hari bila para mahasiswa S3 terutama S1 dan S2 welcome juga luar biasa ini kita adakan pesantren riset ini mungkin belum apa-apanya dibanding tadi tradisi pesantren yang ada itu maka sebagai satu gambaran bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar dan perubahan yang drastis dan dramatis ini mestinya kita tidak terkaget-kaget mengapa demikian karena kita kita punya peradaban yang 1200 tahun yang lalu kalau kita mau berpijak pada warisan dari leluhur kita di sekitar kita Baru Budur Prambanan bahkan Sangiran itu menyimpan kandungan pengetahuan The Diamond of Desertation yang luar biasa dan disinilah maka dengan kejadian akhir-akhir ini kita mestinya tidak terkaget-kaget karena apa pernah juga nenek moyang kita disini mengalami suatu katastrofi bencana alam merapi meletus kira-kira seribu tahun yang lalu jadi peradaban ini umurnya mungkin 200-300 tahun dan kemudian ada menurut bukunya Van Van Mellen itu The Geology Geomorphology of Java dia menyebutkan ada letusan besar tahun 1006 yang kemudian membuat kocar-kacir dan peradaban di Mataram Kuno ini pindah ke timur nanti akan muncul apa namanya Singosari Kediri dan Majapai dan seterusnya itu dalam perjalanan perubahan dari Mataram Kuno ke sana karena katastrofi besar dan bukti-buktinya ada di sekitar sini juga ada Candi Sari Candi Sambisari dan Candi Kedulan Candi Kimpulan itu terkubur di bawah tanah yang itu merupakan ladu ataupun lava dari Merapi dan itulah saya kira the story dan history bagaimana peradaban bisa muncul dan penggelam terkait dengan juga perubahan-perubahan tidak hanya perubahan teknologi tetapi juga bencana alam konflik sosial dan juga kemaksiatan yang merajalela bisa juga menghancurkan sebuah peradaban dan itulah sebagai menjadi pertanyaan kemana arah perubahan dan perkembangan peradaban manusia saat ini mungkin tidak hanya katastrofi karena bencana gunung berapi tapi perubahan iklim yang akan terjadi global climate ini tantangan peradaban tidak hanya Jogja Jawa tapi global dan mengapa perkembangan peradaban cenderung merusak kehidupan dan lingkungan ini pertanyaan kritisnya dan bagaimana pembelajaran yang bisa menghidupkan produksi-produksi pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lebih baik jadi ilmu pengetahuan tidak hanya science for science art for art tetapi pada perbaikan akhlak dan perbaikan peradaban manusia lalu apakah sunrend riset kalam bisa menjadi bagian dari solusi ini pertanyaan yang saya kira sederhana sekali tetapi ada kedalaman di dalamnya selama 10 tahun kita mengembangkan ini dengan kesederhanaan yang bisa kita hadirkan dan inilah momentumnya waktu itu pada tanggal 17 ramadhan 1432 dan berkaitan bertepatan dengan 17 agustus 2011 kami bikin acara di sini dan kemudian pukul 17 17 menit kita bikin deklarasi sekolah rakyat berdaurat berdaya berusaha lantawakal dengan spirit adalah ikro risetlah gitu ya bacalah atau risetlah bismi robbikalladhi khalak khalakal insana min alak bukal akram alladhi allama bil kolam alamal insana malam ya'lam nah ini kayaknya perlu kajian tersendiri ini juga bagaimana riset itu ada di dalam Quran dan di dalam paradigma Al-Quran yang ditulis oleh Mas Damraherjo dan juga guru saya Abdullah Ghazali dari Solo dia meminta saya coba teliti setiap akhir dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali kata yang berhubungan dengan afalayak lamun afalayak tilun apakah kamu tidak berilmu apakah kamu tidak berpikir dan terkait juga dengan ulil albab itu banyak sekali kata-kata di akhir surat itu artinya bahwa surat surat di dalam Al-Quran itu tidak dogmatis kaku dan statis tetapi kita diminta dirangsang untuk berpikir untuk meneliti untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk hal-hal yang juga menjadi ulil albab itu kajian itu tentu akan panjang dan ini memerlukan waktu tersendiri saya lanjutkan saja karena kita kita juga dari tradisi pendidikan diacar diwantoro dan ini nambah kita mengamati meneliti dan mengkaji suatu proses mencermati untuk mendapatkan pemahaman kemudian niroke dalam bahasa jawa ini menirukan mengadopsi mengadaptasi suatu kegiatan dan meniru perilaku sampai wujud misalkan teknologi kemudian kita nambai menambahkan menginovasi menyempurnakan mengembangan kreativitas apakah dalam bentuk diskus hingga teknologi yang canggih jadi tradisi kebudayaan jawa pun melalui rumusan diajar Dewantoro dan para penganggit sebelumnya itu sudah ATM amati tiru modifikasi ataupun 3N inilah hal-hal yang juga kita coba untuk pelajari dari di kalam ini mengapa tradisi di kalam ada juga kepemimpinan karena kita kepemimpinan dan kearifan itu cara kita untuk menyampaikan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat termasuk dirinya sendiri jadi seperti tanah api angin air angkasa bulan matahari adalah pelajaran semesta tentang kepemimpinan sifat-sifat kepemimpinan tangguh berani hadir dimana saja keseimbangan pengendalian diri melindungi di saat krisis memberi semangat dan memberi perdoman mudah-mudahan nanti dari 17 hari itu ada yang menyinggung-menyinggung ini karena ada tema-tema kepemimpinan sebagai bentuk action-oriented program yang di pesantren riset nanti akan ada dari para pembicara dari Perancis Dr. Estu dari Amerika Mas Poppy Irwan dari apa namanya Mas Kelana Mas Abdullah Kelana Mas Fajar Sidik Abdullah Kelana ini sedang sekolah di Stockholm Sweden dan dari mereka kita akan mendapatkan bagaimana kita tertantang untuk belajar sampai negeri-negeri yang lain dan bagaimana kita mencoba membangun kolaborasi studi dan riset bagi adik-adik yang muda saya kira itu juga jalan nanti akan kita hadirkan pada hari yang ke-16 dan juga hari ke-17 kita akan mengundang sejumlah praktisi Dr. apa namanya Wika Rumbia yang ada di hutan-hutan di Papua lalu kemudian Dr. Dewi Turgarini yang mempelajari gastronomi Sunda dan aplikasinya di Ketahanan Pangan dan juga Dr. Rahmawati Husin dari MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center yang juga aktif menangani masalah-masalah kebencanaan yang sudah komit untuk hadir pada hari yang ke-17 dan kita kasih satu gambaran sedikit tentang edukasi anak kalam di World Heritage dengan kebudayaan dan keceriaan ini di sekitar kami di sekitar ini anak-anak kampung ini dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi pemimpin, pengusaha peneliti dan seterusnya ke depan coba Pak gambar yang anak-anak membaca peta itu sangat antusias itu natural saya tinggal ngambil foto saja dan ketika proses-proses anak-anak belajar semacam ini kita presentasikan di UNESCO Education for Sustainable Development ternyata ya itulah sebenarnya apa namanya belajar dan kontribusi anak-anak kalam untuk Lestari Center di Korea juga mengirim produk-produk art yang menyenangkan di kalam bermain belajar dan berkarya ini menjadi bagian dari orang harus senang jangan tertekan meskipun tadi untuk desertasi itu penuh tekanan berat tetapi kalau dibimbing oleh yang maestro-maestro seperti para guru besar Prof. Porwo ini tentu mereka merasa betul-betul dikawani dikembleng tidak di nista tetapi dibentuk dengan cara yang bermartabat dan juga kami mengembangkan akhirnya ketemu saya presentasikan di berbagai kesempatan pilar participatory innovative learning and action research dulu saya belajar tahun 90-an 80-an akhir itu action research lalu kemudian tahun 90 dengan timnya Robert Chamber belajar participatory apa namanya rural appraisal lalu dengan participatory learning and action lalu kemudian saya membuat istilah yang gampang pilar participatory innovative learning and action research nah tentu ini masih terus dipraktekan bagaimana konstelasinya dan mudah-mudahan bisa kita kembangkan anak-anak desa kita kenalkan dengan mahasiswa quantum GIS memetakan ini dan kemudian membuat peta melakukan survei dan akhirnya mereka bisa membuat apa namanya kombinasi antara statistical data dan spatial data ini yang sebelah tabel kanan itu mereka anak-anak bertanya diajak men-survei nama siapa kemudian keluarganya dan seterusnya punya tanah berapa punya pekerjaannya apa asetnya apa saja dan seterusnya tentu dengan itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan yang mereka pahami itu nah ini perkawinan antara spatial statistik dan data statistik sehingga bisa memudahkan setiap klik itu ada kaitan-kaitan dengan ini dan dan ternyata sekarang ada kebijakan baru merdeka belajar ternyata ini salah satunya apa yang kita kerjakan itu ternyata merdeka belajar belajar merdeka juga karena mungkin kalau kita terkungkung dalam kampus saja tidak belajar bersama masyarakat maka kurikulum itu akan kering dari action-action oriented maka merdeka belajar belajar merdeka membebaskan dari hal-hal yang membelenggu karena pembelajar ini harusnya pemilikannya bebas jiwanya merdeka dan tindakannya nyata kira-kira sambil mutip-mutip dari berbagai padepoan yang lain itu kita mengadopsi semacam itu dan tujuan merdeka belajar menurut kebijakannya itu adalah kampus merdeka hak belajar tiga semester di luar program studi skill kompetensi dan juga kebutuhan zaman relevansi dengan kenyataan agar lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul berkeperibadian program experimental learning dengan jalur dan lain sebagainya ini tentu barangkali kalam adalah salah satu dari antara yang sedikit bisa 17 hari mungkin belum apa-apa dibanding program-program yang lebih dasyat lagi di pesantren itu tetapi 17 hari bagi orang tertentu itu berat untuk menyelesaikan tuntas dan pengalaman juga pada akhirnya hanya beberapa orang yang tahan sampai 17 hari full tanpa henti untuk mengikuti acara semacam ini tetapi hasilnya seperti Ali tadi ada berapa buku ada lima buku dia bisa bikin roadmap dan setelah pulang dia bisa mengembangkan diri dengan universitasnya dengan masyarakatnya dan itulah contoh-contoh militansi yang sangat penting dan militan itu tidak akan orang banyak menjadi militan hanya sedikit orang yang tangguh dan teguh serta tetap tetap dan tutup di dalam proses-proses belajar semacam ini bentuk kegiatan dari kebijakan menteri itu ada makan belajar makan kerja pertukaran mahasiswa itu dibanding yang disini Pak Pur yang belum ada adalah nyantri nanti melalui Pak Menteri kita bisa sampaikan nyantri itu luar biasa mengapa saya bikin pesantren di Zed itu karena saya terus terang itu wah ternyata saya geloh kenapa saya dulu nyantrinya itu tidak penuh saya hanya santri kalong atau santri hilat yang hanya beberapa hari meskipun saya keluar dan masuk pesantren waktu SD saya di Al-Mu'ayat Solo Mangku Yutan waktu SMP di Nirbitan di Solo juga lalu kemudian SMA di Jamsaren kemudian ketika mahasiswa itu pesantren gelanggang mahasiswa itu Salahudin dan ketika kuliah master di Belanda saya ikut di apa namanya pesantren yang didirikan oleh Pak Gustur dan teman-temannya Kiaihan Bali Maksum namanya di sana persatuan pemuda muslim Eropa yang migrasi ke sana dan membuat sanggar ataupun akhirnya menjadi masjid dan pusat kebudayaan dan kehidupan yang bermartabat di Eropa saya saya nyantri waktu kuliah di Institut Sosial Studies di Denha dan S3 saya nyantri dimana akhirnya bikin kalam inilah karena ternyata saya tidak ada apa-apanya dan saya agak geloh kenapa tidak menjadi santri sesungguhnya dan akhirnya bikin upaya ini mudah-mudahan anak turun saya bisa meneruskan karena biasanya ada tradisi semacam itu tetapi saya juga geloh anak-anak saya tidak saya pondokkan ke pola umum semua siapa tahu nanti jodohnya adalah orang santren ahli kitab itu doa dari orang tua kita juga student centered learning kita coba adopsi adaptasi karena bagus juga membuat santri mandiri dan seterusnya dan membangun kreativitas inovasi kapasitas kepribadian kemandirian tapi ini kurang akhlak dan iman saya kira tinggal nambah saja karena nanti kita pulang ke kampung halaman akhirat itu dengan cahaya ilmu amal dan keikhlasan ketakuan tidak dengan materi tidak dengan mobil mersi ataupun juga tidak dengan tanah yang luas dan seterusnya itu semua akan kita tinggalkan berapa lama lagi kita tidak tahu tetapi inilah momen-momen penting untuk kita menggali bersama-sama keilmuan dan cahaya inilah salah satu contoh riset expedition kami buat di tahun 2014 sorry bukan 2016 tapi 2014 sampai 2020 ini ada Mas Agung dan seterusnya Mas Lul itu ada juga William Cambormias dari Maluku Tenggara Barat MTB ada penulis novel yang produktif ada 33 novel yang sudah dibuat dan seterusnya si Ardian Krishna almarhum Yosef Jodi Gau yang dia terakhir menjadi anggota di PRD di NTT dan kemudian Wafat kita mengenang juga beberapa wajah yang ada di sini tetapi juga kemarin barusan kita mendapatkan duka saudara siapa yang dari Bulgaria itu Minco Flavov yang juga santri dari kalem ini kecelakaan Wafat dan kira-kira 40 hari yang lalu kita turut Belasunggawa berbuka cita jadi inilah pesantren yang amat sangat sederhana mungkin seperti kandang kambing saja tetapi ide dan cita-citanya besar dan pesantren semacam ini tidak harus besar tetapi jaringannya silahkan tumbuh besar jadi sebagai sebuah mata air ya kecil saja tetapi kalau ribuan mata air itu bisa kemudian menjadikan sungai menjadi pengawan jadi disitulah setiap kita barangkali nanti terinspirasi untuk membuat aksion-aksion kongre di masyarakat ini juga kelanjutan archipelago action research expedition mungkin nanti mas akum kapan-kapan juga bisa presentasi dan kali ini tahun ini kita akan ada 17 hari hari ini dan kemudian lima hari pertama enam hari pertama adalah metode research akan disampaikan oleh profesor Rianto Dodi Widianto Bapak Eko Prakoso Ibu Rini Rahmawati Joni Pohandoyo Rizki Givari kemudian enam hari berikutnya adalah penulisan dan publikasi ada dokter Prama dokter Erlis dan dokter Erda kemudian kepemimpinan dan kewirausahaan itu 26 27 28 3 hari ada Profesor Saratri penulis media Pak Priyono juga penulis media Abdurrahman Makmun pengelola media pemilik media Nyoman Sukma dan Raja Nabi Tupulu ini adalah penulis disertasi yang dibukukan Estuning Ulan Mei Popi dan Mas Fajar Sidik ini akan sharing bagaimana International Session dan nanti ditutup dengan refleksi-refleksi dari lapangan dokter Rahmawet Yusin kebencanaan wika rumbia tentang pelestarian hutan dan adat Papua dokter Dewi Turgarini tentang gastronomi saya kira itu terima kasih luar biasa saya diberi kesempatan untuk sharing mengawali ini dan saya mohon beberapa sahabat yang masih ada di sini untuk bisa sharing saya persilahkan dulu Profesor Hera dari Australia dan berkenan untuk buka mic dan menyampaikan sesuatu terima kasih terima kasih banyak Prof baikku sangat luar biasa sekali Prof saya sangat terkesan sekali melihat program riset kalam ini dan saya rasa ini suatu hal yang sangat luar biasa Prof saya saya sok 1,000 persen sukses selalu Prof untuk acaranya dan apa namanya saya tentu juga ingin sekali join kalau nanti ada beberapa waktunya pas kebetulan semua cocok saya ingin juga join Prof di beberapa sesi ingin ya belajar juga ya Prof belajar dari rekan-rekan juga di sini di universitas mana sekarang mengajar apa biar ini dari UNU saya mengajar di James Cook University Australia mengajar program MBA Applied Research Project lalu untuk Bachelor of Honor saya mengajar Research Philosophy and Design sama Research Methodology lalu untuk di Trisakti saya mengajar mata kuliah untuk S2 dan S3 mata kuliah metodologi pariwisata dan juga untuk publikasi pariwisata tourism journal writing ya bagus terima kasih dan kira-kira nanti mudah-mudahan tahun depan bisa yang mengisi gantian ya insya Allah Prof saya coba ganti posisi karena gelap di tempat saya oke terima kasih Profesor Rera dengan itu kita bisa tambah kenalan universitas ini dan banyak tulisannya ya tentang industri halal dan juga tentang turisme traveler mungkin bisa sedikit ya Prof saya memang sangat tertarik dengan untuk yang turis behavior terutama untuk muslim turis dan terus terang saya saat ini sedang mencari partner untuk menuris mengenai muslim turis apalagi Indonesia sebagai salah satu negara yang sebetulnya penduduk islamnya sangat luar biasa besar dan potensi untuk wisata halalnya juga sangat luar biasa jadi saya ingin menggandeng partner dari pekan dari Indonesia karena bisa ikut membantu meningkatkan publikasi dari tourism scholars di Indonesia juga jadi kalau bisa ya kita jangan kalah dari negara-negara lain Prof jadi publikasi Indonesia harus sudah saatnya harus lebih maju daripada negara tetangga apalagi kita sumber daya manusianya sangat luar biasa banyak jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada inisiatif atau mungkin ada data dan sebagainya nanti mungkin bisa mengontek saya kita bisa berkolaborasi bersama terima kasih Prof wah luar biasa ini saya kira disini ada dua universitas swasta yang harus kita itu dari UNU Yogyakarta dia memangku World Heritage ini bisa nanti menjadi mitra ini Pak Rektor sudah siap untuk itu dan juga di Lombok itu saya kira juga menjadi batikan mitra yang mungkin Ibrahim nanti siapa siapa di antara Anda yang punya tulisan-tulisan mengenai itu Bu Hera ini luar biasa mengajak saya menulis buku dan saya menyumbang bersama Mas Zul untuk bukunya Tourism Intelligence kalau salah tahun lalu dan luar biasa saya dibimbingnya untuk bisa sampai pada satu publikasi ilmiah terima kasih yang luar biasa saya juga belajar banyak dari Prof doa untuk beliau dan kita di bulan ini mudah-mudahan beliau lapang cahaya di alam kuburnya dan amal yang ibadah kita teruskan ilmunya dan menjadi amal dari beliau Prof amin terima kasih Prof karena sebelum Filip berpulang memang kami kan ada rencana sebelumnya untuk melakukan riset mengenai muslim turis tapi ternyata Allah sudah memanggil suami saya lebih dulu jadi tapi saya ingin meneruskan kembali Prof karena itu kan salah satu yang dia inginkan juga jadi itulah kenapa saya ingin mengajak beberapa mungkin rekan yang memang tertarik untuk riset dan publikasi mengenai muslim turis ya itu Pak Pur muslim turis dan behaviornya itu akan dikaji dan Prof Herra dan Prof Filip Pierce itu sudah membuat rencana itu dan sekarang Estafet ada di beliau Bu Herra dan kita dukung sama-sama baik yang di Jogja dan Lombok maupun di Jakarta ada Trisarti yang gabung ada lagi mana ini yang nanti silahkan terima kasih saya beri kesempatan ya kita masih ada waktu 20 menit mudah-mudahan bisa memenuhi ini saya janji kemarin ada Saudara Soni silahkan Bum Soni kalau mau menyampaikan perkembangan NTT dalam situasi ini Soni Lamuren apakah mau pakai sharing kita mendengarkan keadaan lapangan dari situasi itu dan Soni Lamuren melalui sanggar membaca anak itu membuat sesuatu yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari proses kita saling membantu Soni halo assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih Prof Baikuni sudah memberikan kesempatan kepada komunitas kami untuk bercerita tentang apa yang terjadi di tanah NTT khususnya di kabupaten saya kabupaten Flores Timur selamat sore untuk kita semua salam kenal saya Soni Lamuren saya mahasisannya Prof Baikuni Alumi sekarang tepatnya baik saya langsung saya tidak menyiapkan slide jadi saya bercerita tentang apa yang terjadi jadi seperti Bapak Ibu saudara sekalian yang membaca juga bahupun menonton baik di berita-berita antara itu media cetak ataupun online juga televisi Flores Timur baru-baru ini tepatnya tanggal 4 April 2021 beberapa ya satu minggu yang lalu mengalami banjir bandang dan longsor karena badai Suruja itu menimpa kami jadi berdasarkan data itu kami di Flores Timur ada beberapa ada tiga kecamatan yang berdampak dari bencana itu dari tiga kecamatan itu ada beberapa desa tapi dari semua itu ada satu kampung namanya Nelela Madikan di Adonarah yang sangat boleh dibilang sangat parah kondisinya puluhan orang meninggal sampai hari ini data yang tercatat ada 74 orang yang meninggal jadi lalu yang masih hilang dua orang sedangkan di Kabupaten Lembata itu ada 46 orang yang meninggal 22 yang hilang masih dalam proses pencarian jadi kebetulan saya punya komunitas namanya komunitas sahabat membaca anak desa kami berusaha untuk membangun membuka donasi kepada teman-teman saudara-saudara yang mau membantu sama saudara yang ada di sini dan kemarin kebetulan saya mengirim flyer itu ke Prof Baikuni dan beliau memberi kesempatan untuk saya pada hari ini berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Maturnowun Prof jadi seandainya saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian mungkin mau berbagi saya pun tahu bahwa banyak yang sudah menolong dengan cara masing-masing tapi kalau ada juga yang masih mau mendonasikan entah itu uang ataupun barang bisa melalui komunitas kami kemarin kami sudah keliling dengan donasi-donasi yang ada kemarin kami sudah keliling ke Pulau Adonara kami mengunjungi beberapa lima titik untuk menyerahkan donasi-donasi itu memang puji Tuhan Alhamdulillah sampai hari ini banyak sekali orang-orang baik yang sudah membagikan apa yang mereka punya apa yang dari kekurangan mereka dari kelebihan mereka untuk kami di sini sekali lagi Prof terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada kurang lebih kalau Bapak Ibu mau berdonasi ini saya bantu ini nomor terima kasih Prof saya sudah itu nanti atas nama saya jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mendonasikan bisa melalui ini nomor rekening dari 4674 01 00 79 73 534 nanti atas nama saya Damianus Sonila Morin di situ hanya ditulis Sonila Morin tapi itu atas nama Damianus Sonila Morin nama saya sendiri nanti ada juga nomor kontak yang tertera di situ jika Bapak Ibu Saudara sekalian mau memberikan bantuan untuk kami di sini kami siap menjadi penyalur kasih untuk saudara-saudara yang menjadi korban yang menjadi bagian dari dampak banjir dan longsor kali ini saya kira hanya begitu saja sebelum saya tutup saya mengucapkan selamat memasuki bulan puasa selamat berpuasa semoga puasanya lancar dan semuanya berkas selalu sehat semua saya kemalikan Prof sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya dan komunitas untuk berbicara pada kesempatan hari ini terima kasih Prof ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saudara Soni kami terharu dan betul-betul ikut juga Bela Sumkawa atas meninggalnya para sahabat-sahabat sepangsa dan setanah air dan tentu masih banyak keluarga-keluarga yang memerlukan dan impuan ini bila ada rezeki mudah-mudahan bisa disalurkan diantara kita saling membantu ini itu nomor ininya juga ada dan karena bagi orang-orang yang berilmu atau sedang mencari ilmu memang dianjurkan untuk bersedekah agar mudah menerima ilmu dengan cara juga kita suka bersedekah sedekah juga bisa dengan ilmu dengan gagasan tapi ada baiknya dengan materi uang dan juga tenaga kalau memang memungkinkan tetapi seperti ini kita sudah mencoba mengkomunikasikan betapa di bagian-bagian dari Indonesia sedang mengalami kesulitan dan dulu waktu Jogja mengalami kesulitan itu banyak sekali bantuan karena juga Jogja pernah menjadi membantu orang-orang mentransformasikan diri menjadi orang-orang yang berilmu dan kemudian mereka kemana-mana ketika Jogja gempa bumi di tahun 2005 dan kemudian juga merapi meletus tahun 2010 yang besar maka bantuan-bantuan itu juga mengalir ke masyarakat Jogja inilah kesempatan juga kita saling berbagi dan saya tersilakan juga sekarang teman-teman yang lain siapa yang berkesempatan tadi Mas Ardi dari Utreh mudah-mudahan belum ke kampus dan belum mengantar bisa menyampaikan bagaimana situasi belajar di sana silakan Mas Ardi dan komunikasi dengan gurunya ini Prof. Purwo Santoso begitu ya Mas Soni terima kasih ya terima kasih Prof sudah beri kesempatan matur soon semoga semuanya sehat pesan dan risetnya juga berjalan lancar terima kasih silakan Mas Ardi dari Belanda terima kasih Prof pertama saya juga ikut berduka atas siba yang menimpah saudara-saudara kita di NTT semoga ini kita semua dapat ikut berpartisipasi dan ikut ikut partisipasi untuk merasa dalam rangka ikut berpartisipasi sorry semoga kita semua dapat berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang ada di sana selanjutnya Prof saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini apa yang yang disampaikan Prof Prof Baikuni tadi bahwa kita di sini bersama-sama ingin belajar bersama untuk meningkatkan ilmu sekaligus juga meningkatkan amal kita sehingga kemudian kita dapat berflexi bersama-sama meningkat bersama-sama di sini itu satu hal yang sangat mencerahkan bagi saya kemudian saya juga sangat berterima kasih saya dapat bertemu dengan Bersetur Rahmi dengan guru saya kiai saya Pak Prof. Purwo Santoso sebenarnya saya bukan teman diskusi sebenarnya karena saya sebenarnya santrinya Pak Pak Purwo saya banyak belajar dan mendapatkan inspirasi dari Pak Purwo Santoso dan sekarang ketika saya belajar di sini apa yang diajarkan Pak Purwo itu mesti saya pegang sehingga kemudian ketika saya belajar banyak hal tentang environmental governance sebenarnya apa yang saya lakukan juga banyak meneruskan apa yang diajarkan oleh Prof. Purwo mungkin begitu kemudian terkait dengan proses apa yang belajar saya di di Utrecht ini sekarang saya studi di Informational Governments Copernicus Institute of Sustainable Development dan sekarang saya sudah tahun terakhir saya baru sedang menyelesaikan tesis dan insya Allah saya harap tahun depan awal tahun saya bisa pulang ke Indonesia dengan pulang ke Indonesia dan sudah menyelesaikan disertasi saya begitu Prof dan sekarang di Utrecht sedang lockdown sudah beberapa bulan kami saya hanya bekerja di rumah tidak ke kampus tidak bertemu dengan teman-teman di kampus ya mudah-mudahan sekitar akhir bulan Juni semua orang di Belanda sudah dapat vaksin sehingga kemudian kami bisa normal bekerja dan belajar kembali dengan normal oke terima kasih Andi mudah-mudahan sukses dan disertasinya bisa diuji tahun depan dan tahun depan bisa menjadi pengisi di sini ya apakah menulis jurnal atau metode riset insya Allah Prof mudah-mudahan saya sampai langsung selaturahmi ke Prof. Boykuni dan Prof. Purwoh langsung ya terima kasih ini beberapa sudah menyampaikan dan siapa lagi yang ingin menyampaikan ini ada waktu mungkin boleh dibukti kalau mau menyampaikan ini belum 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 ya oke dari Papua juga ada itu kita punya adiknya ke Mustafit mudah-mudahan Nanti ini yang yang ini bagi yang Indonesia Timur selamat menaikan buka bersama buka duluan di Papua di Maluku di Musa Tenggara Bali silahkan Gaya Mustafit silahkan jualan sosial toleran Gus ini terkait dengan sosial toleran tadi selama ini toleransi itu kan dimanai dalam makna yang sempit dalam konteks apa itu katakanlah politik identitas sementara untuk isu-isu material isu-isu ekonomi politik ketidakadilan sosial itu tidak menjadi bagian dari isu-isu sosial toleran artinya sosial toleran toleransi itu hanya menyasar pada isu-isu identitas sedangkan isu-isu ketidakadilan itu tidak disasar sehingga seolah-olah dengan terbatasnya pemanahan soal toleransi itu seolah-olah kemudian di berbagai struktur ketidakadilan sosial berbagai struktur ketimbangan itu diiyakan atau diteluransi begitu saja karena itu kemudian UNU itu membawa bukan religious toleran semata tapi juga sosial toleran jadi dia bergerak di level isu-isu keagamaan isu-isu sosial isu-isu ekonomi isu-isu politik dan lain-lain nah kira-kira ngonton itu prof ini gagasan pokoknya ini prof yang menjadi membawa ide soal sosial toleran latar belakangnya pesantrenya unik asik kayu-kayu ini ini dibuat dari bagian dari perspektif ekologi karena bahan-bahannya dibuat yang memungkinkan dari bahan-bahan yang bekas begitu memilihkan sesuatu dari luar biasa itu nilai value-nya itu dahsyat sekali kalau orang yang paham seni itu ini bukan hanya pesantren tapi galeri nanti lukisan-lukisan saya boleh dipajak disitu untuk anu ini wah itu dasyat itu sekaligus doa penutup dan bapak sekalian para mahasiswa dan adik-adik itu ada apa pendaftaran presensi silahkan di presensi karena kalau dari 17 hari itu 12 minimal hari ikut maka akan diberi sertifikat gitu kata panitia karena ini tidak jualan sertifikat harian gitu setiap ketemu ada sertifikat tidak tetapi minimal 12 kali jadi memang ini dibutuhkan endurance atau keteguan untuk mengikuti dan adik-adik sekalian para mahasiswa terutama ajak temanmu yang belum hadir untuk mengikuti ini karena para pembicaranya tadi dasar sekali dan nanti akan diumumkan oleh panitia melalui poster-poster yang ada monggo kita akhiri dengan doa penutup acara pembukaan ini mudah-mudahan tarokah dan diri bayi Allah monggo kita sarang-sarang berdoa dengan diawali dengan bacaan Al-Fatihah pembuka semoga dengan bacaan Fatihah tersebut bisa membuka berbagai persoalan bisa membuka berbagai kesulitan dan bisa membuka berbagai rahasia Allah yang ada di dunia ini bacaan 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin hamdan yuafin Ya mahuwa yuqafi mazidah Ya Rabbana lakal khemdukama yanbar Zilalil wajiki ya admi sultanik Allahumma sali ala sayyidina Muhammadin shulatan tunjina Biham jamil ahvali wal afad Wa taqdilina biham min hajah Watu tahiru nabiham jamil shayyah Wa tarfaunna bia indahkan al-adarajah Watu palikunna bia sanakon Yahum jamil khayratu il khayati wa ba'dal mama Allahumma bihaqil fatihah Wa bihaq ishiril fatihah Wa bihaq ihadil jamah Ya Allah karuniakanlah kami Ya Allah ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menyelamatkan kami Ilmu yang menyelamatkan saudara-saudara kami Ilmu yang menyelamatkan Masyarakat kami Ilmu yang menyelamatkan bangsa kami Ilmu yang menyelamatkan kemanusiaan Di dunia ini ya Allah Ya Allah jadikanlah kami Ya Allah orang-orang yang berilmu orang-orang yang punya kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kami dan orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu-ilmu kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami bertunjukmu, Ya Allah, hidayahmu, Ya Allah, sehingga tetap setia, tetap berpegang teguh pada prinsip dan setia pada proses-proses pengetahuan, proses-proses riset, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami, Ya Allah, kemampuan untuk berpegang teguh pada kebenaran yang kami hasilkan dari proses keilmuan kami, dari riset kami, berpegang teguh pada yang hak, pada yang benar, pada kebenaran saintifik yang kami peroleh dalam proses-proses berilmu dan riset kami, Ya Allah. Karena kami yakin, Ya Allah, tidak ada derajat yang lebih tinggi di bawah kenabian selain derajat keilmuan, Ya Allah. Sebagaimana engkau informasikan melalui nabi-nabimu, Ya Allah, para wali-walimu, Ya Allah, para ulamakmu, Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari pewaris para nabi, Ya Allah, pewaris para nabi yang mampu mengembang dua hal pokok, Ya Allah, yaitu mengembangkan agama dan menjaga dunia ini agar senantiasa dalam kondisi berkeadilan, berkemakmuran, berkelanjutan, dan berperspektif ekologis. Amin. 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 Maturnuhun, Maturnuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Panjirkan dikirim doa untuk semuanya di seluruh dunia, mudah-mudahan yang sedang belajar, diberi ilmu, dan segera bisa menyelesaikan tugasnya, dan lulus dengan yang... Amin. Amin. Bagi yang sudah lulus, mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan atau berkreasi pekerja dan mendapatkan manfaat. Ini sudah waktunya, dua menit lagi sesuai dengan jadwal, kita tutup. Biasanya ini istri saya menyiapkan makanan di sini, bagi yang pernah nyantri di sini, buka bersama, dan seterusnya, pada masa-masa lalu, tapi dua tahun terakhir ini kita tidak melakukan itu, melalui daring, justru kami bisa hemat, tapi mudah-mudahan nanti bisa untuk bersedekah ke NTT, ataupun kita sedang membangun panti di sini, bisa kita alokasikan untuk itu, dana yang biasanya untuk berbagi, berbuka bersama, maupun sahur bersama dengan para santri yang budiman, luar biasa. Monggo Pak Pur, mungkin ada last komen atau silakan untuk menutup juga. Oke, saya sangat berterima kasih. Bisa dikasih kesempatan dengan tim UNU, yang saya kira cukup banyak ikut hadir, dan mudah-mudahan kami juga bisa ikut berkontribusi untuk ikut menggerakkan pergerakan pendidikan yang berlabel pesantren. Dan kalau memang kepesantrenan ala kitab, ala ngaji, itu nanti diperlukan, UNU siap. Kontribusi. Matunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunur Pahiti, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Fatulungun. Tenang, ini sambil menyelesaikan program kerja juga, Prof. Jadi sambil. Tapi Alhamdulillah bisa ikut silaturahim. Salam ragam Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat berbuka puasa, Prof. Dan juga teman-teman di Jogja dan daerah sekitarnya yang sudah berbuka. Maka waktunya selamat untuk metode riset. Silahkan diperkuat ikut. Selamat yang betul-betul berkebutuhan khusus untuk selesai. Oke. Terima kasih, Mas Hilari. Salam semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Nur. Bu Hera, Bu Niga, semua teman-teman. Prof. Terima kasih. Terima kasih semua. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hera. Ibu Hera. Ibu. Ibu. Salam kangen. Luar biasa. Ibu, salam kangen. Ya Allah. Iya. Masa balik ya, Bu Nur ya. Jadi ingat, Bu. Nyiap-nyapin. Kapan ya bisa silaturahim lagi ke Jogja. Gantian kami yang ke Jakarta. Monggo, monggo, Ibu. Monggo dengan senang hati kami tunggu, Bu. Mudah-mudahan kondisi mencukung. Selamat tinggal. Ibu, kalau boleh saya dapetin nomor HP-nya Ibu, dong. Soalnya HP nomor yang lama hilang, Bu. Nggak aktif. Jadi, ibu ya. Saya tunggu nanti. Saya minta sama Bapak. Matur-sungguan, Ibu. Selamat buka puasa. Assalamualaikum. Ditunggu di Australia. Selamat menikmati. Boleh, Mbak Era. Mbak Era belum buka puasa, ya. Di sini, di sini udah kemudian jam-jam. Sekarang setengah sembilan, Bu. Oh, jadi ngelupa ya, udah ya. Lebih dulu, Mbak Era. Mbak Era lebih dulu. Buning, Rung. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Lidya. Semoga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Kawer. Iya, ya, Prof. Bapak Ibu. Dari Papua, ini. Pak Kasutlo, Ijin Lid. Pak Orkinus Kawer, ya. Luar biasa. Barianis, Marang. Iya, kemungkinan. Terima kasih, ya. Ijin Lid, Prof. Kita Lid semua karena mau. Bukan. Tapi, Prof. Tuh. Selamat menikmati ya. Sukses, ya. Sukses, ya. Ijin Lid. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Amin. Selamat berbuka, Prof. Ijin Lid. Ijin Lid, Prof. Terima kasih. Selamat berbuka, Prof. Pak Soni. Makasih, ya, Son. Ya, Prof. Makasih sudah beri kesempatan kita bicara. Salam sehat. Ya. Oke. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah diundang, ya. Iya, Bu Ani. Besok ikut lagi. Ya. Asal temannya supaya continue itu, metode-metode riset. Ya. Ada beberapa yang ikut, ya. Terima kasih, ya. Ijin Lid. Ijin Lid juga, Ijin. Ya. Oke. Matanun semuanya. Ijin Lid. selamat menikmati